Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Batok kelapa dibakar menjadi bara Terbakar semua tiada tersisa Wahai saudara seiman dan senegara Saya ucapkan selamat berpuasa Pohon beringin daunnya lebat Batang besi mudah berkarat Untuk kerabat dan juga sahabat Selamat berpuasa semoga kuat Di video kali ini Karena ini masih suasana Ramadan Kami ingin mengajak sahabat semua Untuk jalan-jalan sore Menikmati indahnya suasana kota Sinabang Sambil berburu takjil atau pembukuhan puasa Yang ada di seputaran kota Sinabang Berburu takjil atau pembukuhan puasa Biasanya dilakukan oleh masyarakat Pada sore hari ya Seperti hari ini yang kami lakukan Untuk tempat berjualan takjil Khususnya di kota Sinabang Kabupaten Semelu Aceh ini Tidak ada tempat yang khusus ya sahabat Biasanya para pedagang akan Menggelar dagangan takjilnya Di sepanjang jalan Mulai dari desa air dingin Hingga ke pusat kota Sinabang Tradisi berburu takjil ini Adalah sebuah tradisi yang unik ya sahabat Dan hanya ada di Indonesia loh Tradisi ini biasanya dilakukan pada sore hari Menjelang maghrib Sambil kita berjalan-jalan sore Kita akan mencari penganan-penganan khas Ramadan Kue-kue yang akan kita santap untuk saat berbuka puasa nanti Kebetulan pada sore hari ini Kita akan berburu takjil di tempat langganan kami ya sahabat Lokasinya berada di desa Sukajaya Atau tepatnya di Simpang 3 Antara Sukajaya dengan Sukadamai Potongan Lokasi tempat penjualan takjilnya juga Sangat strategis ya sahabat Sangat mudah untuk ditemukan Karena berada di pinggir jalan besar Sambil kita jalan-jalan Kita akan singgah untuk membeli beberapa kue Melihat kue-kue yang dipajang di etalase ini Wah bikin kita lapar ya sahabat Kuenya macam-macam juga Ada kue cucur, ada kue bongkol, risol, bakwan Ada kue lumpang Ada lape dan aneka gorengan lainnya Di lapak penjualan takjil ini juga Menjual makanan yang sedikit berat ya sahabat Yaitu mie Ada mie kuning, ada mie hun Yang nanti akan diberi topping atau kuah kacang Jadi ini merupakan menu favorit saya ya sahabat Yang akan saya santap biasanya pada saat berbuka puasa Bersama keluarga tercinta Selain aneka kue Di sini juga menjual aneka minuman ya sahabat Ada es telar, ada es buah, ada sok buah Dan minuman-minuman segar lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini kita berburu takjil Penganan untuk berbuka puasa di sekitar Sukajaya Empatnya di toko Di tempat simpang tiga Dan di potongan Sukajaya Kuenya macam-macam dan minumnya juga beragam Berbicara masalah harga Sahabat jangan khawatir ya Karena kue-kue yang dijual di lapak ini Sangat ramah di kantong Semua serba seribu Dan abang yang tampak di hadapan kita ini Adalah salah satu langganan Membeli di lapak ini ya sahabat Beliau sudah selesai membeli makanan Atau pengenan takjilnya Dan akan dibawa kembali pulang Untuk dipersiapkan di rumah Saya suka membeli takjil di tempat ini Karena selain harganya yang murah Pelayanan juga ramah-ramah ya sahabat Yang berjualan ini Semuanya adalah satu keluarga Mulai dari abang sampai adik-adiknya Jadi ini merupakan usaha keluarga ya sahabat Dan patut kita contoh Semangat bergotorong dan bekerjasama Yang ditumbuhkan oleh keluarga ini Dipilih, dipilih Mari singgah Bapak Ibu Itulah beberapa kata yang selalu di ucapkan oleh penjual lapak ini ya sahabat Dengan harapan Akan banyak dikunjungi oleh pembeli Yang akan membeli kue-kue di lapak ini Makanan yang tampak di hadapan kita ini adalah mie Ada tiga jenis ya sahabat Ada mie tek-tek, ada mie hun, dan mie kuning Mie ini merupakan jajanan favorit saya ya sahabat Kita akan bungkus Harganya juga murah Cukup dengan merogoh kocek 5.000 rupiah Kita sudah dapat satu porsi mie nya Lapak penjualan takjil ini selalu rame dikunjungi oleh pembeli ya sahabat Biasanya lapak ini akan buka mulai pukul 15 sore Hingga pukul 18 menjelang waktu berbuka Hasil bincang-bincang kami dengan pemilik lapak penjualan takjil ini Sebagian besar kue-kue yang dijual di lapak ini Merupakan buatan keluarga sendiri ya sahabat Walaupun ada beberapa kue yang titipan dari pembuat kue lainnya Walaupun sebagian besar kue-kue ini Juga dijual di luar ramadhan Akan tetapi Akan berkesan lain jika itu disantap pada saat bulan suci ramadhan Saat ramadhan tiba seperti saat ini Memang banyak penjual-penjual kue dadakan Atau penjual takjil dadakan ya sahabat Yang biasanya berjualan atau membuka lapaknya di sepanjang jalan ini Tidak ketinggalan salah satu sahabat kita yaitu Pak Buyung Pak Buyung ini berjualan kelapa muda Atau es kelapa ya Itulah salah satu nikmat dari banyaknya nikmat ramadhan lainnya Selain kita diperintahkan untuk menahan lapak dan dahaga di siang hari Namping kita akan mendapatkan sebuah nikmat yang tiada tara Pada saat kita akan berbuka nantinya Bulan suci ramadhan merupakan bulan suci yang selalu dinantikan Dan dirindukan oleh setiap muslim yang ada di seluruh dunia Tidak ketinggalan juga muslim yang ada di Kabupaten Simulu ini ya sahabat Dan bagi para pedagang khususnya di bulan suci ramadhan ini Merupakan sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu Karena biasanya omset penjualan akan meningkat secara drastis ya sahabat Akan meningkatkan perekonomian keluarga-keluarga yang berjualan Yang mengambil kesempatan berjualan pada bulan ramadhan ini Dan bagi kita sebagai pembeli Jika kita tidak sempat untuk memasak penganan takjil atau pembukuhan puasa Kita dapat membeli di lapak-lapak kue yang sudah ada di sepanjang jalan Yang ada di seputaran kota Sinabang ini Jadi saling membantu ya sahabat Biasanya lapak-lapak penjualan takjil ini Ramai dikunjungi oleh pembeli Dimulai pada pukul 4 atau setengah 5 sore ya sahabat Bak dasar asar Semua orang akan keluar untuk membeli makanan atau Jajanan khas ramadhan yang ada di Jual di lapak-lapak sepanjang jalan seputaran kota Sinabang ini Beralih dari tempat penjualan takjil sebelumnya Kita akan bergeser ke arah dusun Sukamakmur Desa Sinabang Atau sering disebut dengan daerah Subarang ya sahabat Di sini ada beberapa kue khas Di depan kita ini adalah salabulek dan risol Salabulek dan risol yang dijual di lapak ini Terkenal lezat ya sahabat Renyah dan gurih sekali Tidak heran banyak pengunjung yang akan membeli dan berdesak-desakan untuk membeli makanan ini Risol dan salabulek yang dijual di lapak ini Masih dalam kondisi panas-panas ya sahabat Karena baru digoreng dari kompor atau tungku yang ada di lapak ini Salabulek ini merupakan gorengan yang terbuat dari campuran ikan dan tepung beras Kudapulek ini berasal dari Sumatera Barat ya sahabat Tepatnya dari Padang Pariaman Mungkin sahabat masih asing dengan namanya Tetapi kudapulek ini cukup populer di Sumatera Biasanya salabulek ini dimakan dengan hidangan berkua Seperti ketupak sayur, lontong dan bisa juga dimakan bersama nasi Setelah selesai membeli beberapa kue tambahan Kita lanjut terus ya sahabat Mengitari jalan sekitar pusat kota Sinabang Atau wilayah Simpang Lima ya Daerah ini biasanya juga ramai Dikunjungi oleh para pengunjung untuk berburu takjil atau pembukaan puasa Daerah ini biasanya ramai ya sahabat Namun pada sore hari ini sedikit sepi Mungkin kue-kue yang dijual sudah pada habis dan pedagangnya sudah kembali ke rumah masing-masing Lanjut terus ya sahabat Ikuti terus video ini sampai akhir Selain wilayah air dingin, Sukajaya dan Simpang Lima Daerah Simpang Tiga potongan ini juga merupakan daerah untuk berburu takjil atau pembukaan puasa ya Di sini juga banyak lapak-lapak penjual takjil yang berjejar rapi di sepanjang jalan ini Setelah kita selesai membeli takjil atau pembukaan puasa Kue-kue dan minuman segar lainnya Saatnya kita kembali ke rumah Untuk mempersiapkan tempat pada saat berbuka puasa nanti ya Dan inilah suasana ramadhan di seputaran kota Sinabang atau tepatnya di kawasan Sukajaya Kawasan ini merupakan kawasan yang padat ya sahabat Karena jalan ini merupakan jalan protokolnya Jadi tidak heran banyak arus kendaraan yang melintas di kawasan ini Beralih dari kawasan Sukajaya Kita lanjutkan perjalanan menuju jalur dua di seputaran desa Amiria Bahagia Yang di depan itu adalah Simpang BSM-nya ya sahabat Kawasan Amiria Bahagia sampai ke air dingin Juga merupakan kawasan yang sentral penjualan takjil atau pembukaan puasa Tempat ini juga rame dikunjungi oleh para pengunjung Untuk membeli takjil dan minuman-minuman segar lainnya Tidak berapa jauh dari Simpang BSM Kita melihat sedikit keramaian di depan ini ya sahabat Ada apa ini? Ternyata ada pembagian takjil gratis Oleh beberapa organisasi kepemudaan ya sahabat Alhamdulillah kita juga dapat takjil gratisnya Semangat berbagi dan bersedekah Di bulan suci ramadhan ini Tumbuh subur dan menjadi sebuah kebiasaan Yang harus kita terus tumbuhkan Walaupun di luar ramadhan nantinya Kita lanjut terus ya sahabat Jalan-jalan serenya terus kita lanjutkan Menuju kawasan desa air dingin Ini juga banyak penjual-penjual takjilnya ya sahabat Yang di sebelah kiri kita ini adalah Kantor Bupati Semelu yang sangat megah dan indah Di depan lagi kita akan melihat Kelompok-kelompok penjual takjil lagi Jadi memang kawasan ini Merupakan sebuah kawasan favorit Bagi penjual takjil Karena setiap sore Banyak masyarakat yang akan Melintasi jalan kawasan Seputaran desa air dingin Hingga ke kota Sinabang Sekian dulu edisi jalan-jalan sore kita Sambil berburu takjil Atau pembukaan puasa Di seputaran kota Sinabang Hari ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Dan jangan lupa dukung kami terus Dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak Agar kami tetap semangat Untuk menyajikan video-video yang indah Tentang simul lainnya Sampai jumpa lagi Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya